Begitu menyalahkan dupa, Vandy ini melihat dari sudut matanya, ada sosok perempuan ini yang pakai baju putih dan rambutnya acak-acakan itu berdiri. Kayak berdiri dari kejauhan dan melihat ke arah Vandy. Kaca ini terus digeder. Dari atas Vandy itu dengar ada yang jerit. Begitu Vandy mengembalikan tangga, dan Vandy ini mau keluar, ternyata ada lagi suara. Jadi seolah-olah suara ini mengingatkan pada Vandy. Awas! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Vandy. Dalam cerita ini, kami bersepakat untuk nama-nama yang ada dalam cerita ini kami samarkan. Nah sebelum teman-teman masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu, agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Gemara yang namanya Vandy. Jadi Vandy ini dari kecil sampai dia dewasa, dia tinggal di kota Surabaya. Dan dia cerita, Vandy ini tinggal di satu perkampungan, yang padat penduduk di Surabaya. Dan pada waktu itu di sekitaran tahun 2007, ketika Vandy ini baru lulus dari SMK, dia bingung karena belum ada pekerjaan. Dia coba ngelamar ke sana kemari. Dan sampai pada akhirnya, hal itu berlangsung sampai hampir satu tahun, Vandy ini belum juga dapat kerjaan. Nah, selama hampir satu tahun itu, Vandy ini di rumah bantu-bantu ibunya, karena ibunya di rumah ini punya satu warung makan, yang buka setiap hari. Jadi, sambil nunggu panggilan kerja, Vandy ini bantu-bantu ibunya. Dan setiap malam, dia menuju ke depan. Jadi, di depan perkampungan itu ada perumahan orang-orang kaya, yang rumahnya ini besar-besar semua. Dan di seberang satu rumah itu, ada tanah kosong, yang dipungsikan oleh temannya Vandy ini, yang namanya Harry. Si Harry ini buka satu warung di situ. Nah, jadi selama Vandy ini belum dapat pekerjaan, hampir setiap malam, Vandy selalu nemenin temannya yang namanya Harry itu di warung. Nah, malam itu ketika Vandy ada di warung Harry, mereka ngobrol seperti biasa. Dan Vandy ini sempat tanya, karena waktu itu sekitar jam 10 malam, Harry ini sudah siap-siap nutup warung. Nah, Vandy tanya, loh, kok tumben Harry jam sekiri, kok tutup? Biasanya kan sampai subuh. Nah, Harry pun cerita, ya, karena waktu itu aku dapat gangguan. Gangguan apa? Nah, ceritalah Harry di sana. Jadi, ketika Harry ini buka warung kopi, dia ini biasanya buka dari jam 6 sore, sampai subuh hari. Tapi karena waktu itu, di malam itu, Harry ini diganggu oleh sesuatu. Jadi, persis di depan warung Harry ini, ada satu rumah. Semua orang ini sudah tahu, rumah ini besar dan dimiliki oleh keluarga dokter. Jadi, bapak, ibu, dan tiga orang anaknya ini semua dokter. Jadi, mereka semua tahu bahwa ini adalah rumah keluarga dokter. Dan semua orang juga tahu, bahwa keluarga dokter ini, agaknya leneh. Dalam artian, kalau dibilang Islam ini juga gak pernah ke masjid, dibilang Kristen juga gak pernah ke gereja. Pokoknya mereka ini, dikenal sebagai keluarga yang, melakukan aliran sesat. Nah, kenapa warga ini bisa tahu? Karena beberapa kali, ada satu anak dari dokter tersebut, yang namanya dokter Eric. Beliau ini usianya, sekitar 48 tahun. Dan sampai usia 48 tahun ini, dokter Eric ini belum menikah. Nah, konon kabarnya, warga kampung ini taunya, dokter Eric belum juga menikah, karena tidak ada persetujuan dari orang tuanya. Jadi, dari umur 35 tahun, dokter Eric ini, masih pacaran, dengan orang yang namanya dokter Ayu. Dan usianya sama. Jadi, mereka ini belum menikah, karena gak dapat restu dari orang tuanya. Nah, beberapa orang, beranggapan, itu bukan karena gak dapat restu. Karena keluarga dari dokter ini, melakukan satu aliran yang nyeleneh. Yang tidak memperbolehkan anak-anaknya menikah. Jadi, selama beberapa tahun itu, dokter Eric dan dokter Ayu ini, kemana-mana selalu bareng, tapi mereka belum menikah. Nah, itu sudah jadi rahasia umum. Semua orang di kampung ini sudah tahu. Nah, sementara, dari tahun 97, rumah ini sudah ditinggalkan, oleh penghuninya, kecuali satu orang, yaitu dokter Eric ini. Jadi, dokter Eric tinggal di situ sendirian, dan dokter Eric juga gak buka praktek di situ. Jadi, kalau ada orang kampung yang sengaja datang ke sana, pengen berobat, barulah dokter Eric ini bukakan pintunya, untuk diobati, diberikan resep. Nah, selama itulah, orang-orang ini tahu bahwa, ketika dokter Eric ada di rumah, selalu ada dokter Ayu. Padahal mereka tahu, kalau mereka berdua ini belum menikah. Nah, ada warga itu yang simpatik, dengan kondisi dari dokter Eric, karena mereka belum menikah. Tapi, ada juga yang beranggapan, itu karena kedua orang tuanya, yang melakukan, sektor aliran sesat itu, yang tidak memperbolehkan anaknya menikah. Nah, kembali lagi ke cerita Harry. Malam itu, ketika Harry ini buka warung seperti biasa, sampai jam 2 malam, waktu itu di warungnya ini sepih, jadi gak ada pelanggan sama sekali, dan waktu itu, Harry ini mulai ngantuk, dia kayak ketiduran, dan coba nahan ngantuknya. Nah, gak lama kemudian, antara sadar dan gak sadar, Harry ini ngerasa, kalau ada sosok yang berdiri persis di sampingnya. Dan begitu Harry ini coba buka mata, dalam posisi sadar dan gak sadar, dia itu ngeliat, ada perempuan pakai dasar putih. Nah, begitu Harry ini kaget, mau pesen apa bu? Nah, si sosok perempuan ini, wajahnya itu pucat, dan rambutnya itu awut-awutan. Terus gak lama setelah itu, sosok perempuan ini duduk persis, di bangku yang ada di warung kopi itu, terus sosok perempuan ini bilang, kopi pahit satu. Akhirnya, Harry pun langsung bikinin kopi pahit. Gak lama setelah itu, ketika kopi ini dihidangkan, Harry ini berbalik arah, terus si perempuan ini bilang, berapa mas kopinya? Nah, begitu Harry ini ngeliat, kopi ini sudah habis posisinya. Padahal, kopi itu kondisinya masih panas, dan gak mungkin diminum secepat itu, dengan kondisi yang panas seperti itu. Nah, Harry pun gak curiga. Oh, 3 ribu bu. Nah, si perempuan ini ngasih uang 50 ribu. Diterimalah oleh Harry, dan setelah itu, perempuan ini berdiri, dan di tengah jalan itu kayak, seolah-olah mau menari-nari. Nah, Harry awalnya menganggap ini orang, agak gila orang ini. Di satu sisi lain, Harry ini juga gak pernah, ngeliat sosok perempuan ini. Iya, ini orang mana, kok tiba-tiba datang pesan kopi pahit, minum juga secepat itu, padahal kondisi kopi ini panas. Nah, diperhatikan terus oleh Harry, gak lama setelah itu, sosok perempuan ini, tiba-tiba masuk, ke dalam rumah dokter Eric, dan itu kayak nembus. Nah, dari situlah, Harry ini langsung ketakutan, dia cepat-cepatan, langsung membereskan barang-barangnya, dan Harry langsung pulang. Nah, dua hari setelah itu, Harry ini gak lagi buka warung kopi, karena masih ketakutan. Setelah itu, barulah ada usul dari ayahnya Harry, sudah gak apa-apa nak, kamu tetap buka, tapi jam 10 malam, kamu tutup warungmu. Nah, setelah mendengar saran dari ayahnya, akhirnya Harry tetap buka seperti biasa, dari jam 6 sore, sampai jam 10 malam. Nah, waktu itu, ketika Vandi ada di warungnya Harry, dan ketika dapat cerita dari Harry seperti itu, Vandi ini langsung noleh ke arah rumah dokter Eric. Nah, memang, rumah dokter Eric ini ukurannya besar, dan terlihat sekali gak terawat. Mungkin karena di sana, cuma tinggal dokter Eric seorang diri. Nah, gak lama setelah itu, akhirnya, mereka pun berkemas-kemas, si Vandi ini bantuin Harry untuk tutup warung, waktu itu sekitar jam 10 malam. Nah, belum selesai mereka beres-beres warung, datang satu mobil, ternyata itu adalah mobilnya dokter Eric. Nah, dokter Eric ini, sudah kenal, meskipun gak terlalu akrab, dia sudah kenal dengan Harry, tapi, untuk Vandi, si dokter Eric ini gak kenal, hanya tahu wajahnya. Karena, seringkali, si dokter Eric ini, ngelihat wajah, orang-orang yang ada di kampung, tapi mereka gak tahu namanya. Nah, dokter Eric ini pun turun, dia turun, langsung menuju ke warung Harry, dia tanya, Her, minta rokoknya satu Her. Semua orang kampung ini tahu, bahwa dokter Eric, meskipun dia seorang dokter, tapi dia pecandu rokok. Jadi, satu hari, si dokter Eric ini, menghabiskan, dua bungkus rokok. Nah, malam itu, ketika dokter Eric tanya ke Harry, langsung lah Harry, menyerahkan, dua bungkus rokok, kesukaan dari dokter Eric. Nah, gak lama setelah itu, si dokter Eric ini tanya, Her, kamu bisa gak menerin lampu di belakang itu? Itu sudah dua hari mati. Nah, Harry bilang, gak bisa dok, tapi ini temanku bisa dok. Di, tolong di, bantuin di. Nah, Fandi yang waktu itu, karena belum akrab dengan dokter Eric, akhirnya Fandi itu agak kiku. Nah, pada saat itu, dokter Eric langsung, ngomong ke Fandi, ayo mas, bantuin mas, gak apa-apa. Ini soalnya sudah dua hari mati. Akhirnya, Fandi pun langsung masuk ke rumah, dokter Eric ini masukkan mobilnya. Nah, pada saat itulah, untuk pertama kalinya, Fandi ini masuk ke rumah dokter Eric itu. Nah, begitu pertama kali masuk, dokter Eric ini buka pintu, Fandi ini pun masuk. Di situ, Fandi ini disuruh nunggu di ruang tamu. Mas, nunggu sini dulu ya, saya mau nyari kuncinya, karena sudah lama pintu belakang itu gak dibuka. Oh, ya dok. Nah, si Fandi ini pun duduk di ruang tamu, dan kelihatan sekali, kalau rumah ini pengap. lembab sekali, dan jarang ventilasi yang masuk. Nah, begitu Fandi ini duduk, di ruang tamu itu, dia melihat banyak sekali penghargaan-penghargaan yang ditaruh di etalase, dan ada foto keluarga, ada tiga foto keluarga di situ. Satu foto keluarga dengan ukuran yang besar. Di situ terlihat bahwa dokter Eric, pada saat di foto itu, usianya masih remaja. dan ada dua orang adiknya perempuan, dan ada satu lagi, anak kecil, usianya sekitar lima tahun. Nah, pada waktu Fandi ini melihat foto keluarga itu, semua raut wajahnya, ini tegang. Apalagi, foto si anak kecil itu, itu raut wajahnya sambil pegang boneka, dia kayak ketakutan, kayak dia ini melihat sesuatu, di foto itu. Nah, begitu Fandi lihat foto yang lain, foto keluarga yang lain, semua raut wajahnya juga seperti itu. Wajahnya tegang, dan terutama, si anak kecil ini, yang usia lima tahun, dia sambil pegang boneka, kayak melihat ke atas sambil ketakutan. Jadi, tiga foto itu, tiga foto keluarga itu yang dilihat oleh Fandi, si sosok anak kecil ini, yang kemungkinan itu adalah adik terakhir dari dokter Eric, itu wajahnya kayak ketakutan. Jadi, seolah-olah di foto itu, si anak kecil ini kayak ngelihat sesuatu, dia ketakutan banget. Dan gak lama setelah itu, si dokter Eric ini pun keluar, ayo mas, ke belakang mas, masuklah Fandi ini, dan Fandi ini bisa ngelihat, di kanan kiri itu ada kamar, ada pintu-pintu kamar, dan di setiap pintu, selalu ada tempat, untuk menempatkan dupa atau wawangian. Nah, yang diperhatikan Fandi itu, yang aneh adalah kenapa kok setiap kamar, selalu ada tempat untuk dupa. Nah, Fandi ini pun jalan, dan di sebelah kanan, ada tempat, tangga yang turun ke bawah, dan itu adalah ruang keluarga, dan tempat itu, kelihatan sekali kalau lembab. Fandi ini pun jalan lagi ke belakang, dokter Eric ini buka pintu, dan di situ ada taman kecil, dan di samping taman ini, ada ruangan-ruangan lagi, terdiri dari dua lantai. dokter Eric ini jalan lagi, ngajak Fandi menuju ke belakang, dia buka pintu lagi, barulah di situ, ada lampu yang lagi mati. Nah, waktu itu Fandi ini tanya, dok, ada tangga nggak dok, biar saya bisa, ngambil lampunya. Oh ya ada mas, di sebelah pojok. Nah, Fandi ini pun jalan, nggak apa-apa, jalan aja, nanti belok kiri ada, satu ruangan kecil. Nah, jadi Fandi ini disuruh ngambil sendiri. Nah, kemungkinan itu adalah ruang kudang. Jadi, Fandi ini jalan sendiri, dan begitu dia masuk ruangan kudang itu, yang dilihat pertama kali, banyak sekali boneka-boneka yang berserakan di sana. Dan kelihatan sekali, kalau boneka ini sudah usang, dan yang bikin Fandi ini merasa heran, ada rantai, yang tersebar di situ. Rantai-rantai ini seperti rantai pada zaman masa lalu, yang digunakan untuk para narapidana di zaman-zaman Belanda pada waktu itu. Nah, Fandi ini juga curiga. Ini kenapa kok ada barang kayak gini? Tapi karena Fandi ini baru pertama kali menginjakkan kaki di situ, dia pun ngambil tangga. Nah, ketika Fandi ini ngambil tangga dan mau keluar, tiba-tiba ada suara. Awas! Nah, dari situlah Fandi ini langsung kaget, dia noleh. Ternyata diperhatikan lagi, nggak ada siapapun, hanya ada tumpukan-tumpukan kursi, dan banyak sekali boneka yang berserahkan di situ. Fandi pun lanjut jalan lagi, dia langsung menuju ke sana, di situ dokter Eric langsung nyuruh Fandi untuk naik. Jadi dokter Eric ini megangin tangga itu, dan Fandi ini naik. Diambillah lampu itu, dan dilihat ternyata, lampu ini memang putus. Dan Fandi bilang, dok ini diganti baru aja, besok pagi aja belinya, nanti saya yang ganti. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti besok kamu kesini ya. Ya dok, nggak apa-apa dok. Akhirnya malam itu pun, Fandi ini pulang, ternyata begitu keluar dari rumah dokter Eric, warung Harry ini sudah tutup. Jadi Harry sudah pulang. Fandi pun pulang. Nah, keesokan harinya, Fandi langsung menuju ke rumah dokter Eric, ternyata di sana dokter Eric ini lagi berkebun. Dia membereskan tanaman-tanamannya, dan langsunglah dokter Eric ini manggil, Mas Fandi, ini minta tolong sampai belikan lampu ya. Saya belum sempat beli lampu soalnya. Oh iya dok. Nah akhirnya Fandi ini pun pulang lagi, ngambil motor, dibelikanlah lampu. Setelah itu langsung, Fandi disuruh pasang sendiri. Mas minta tolong pasang sendiri ya, saya masih beres-bereskan tanaman. Oh iya dok. Fandi ini pun masuk sendirian di belakang, dan langsung masang lampu itu. Nah begitu selesai masang lampu, tangga ini dikembalikan ke gudang yang kemarin malam. Begitu Fandi mengembalikan tangga, dan Fandi ini mau keluar, ternyata ada lagi suara. Jadi seolah-olah suara ini, mengingatkan pada Fandi, awas. Nah Fandi ini gak curiga, dia keluar. Nah sekedar informasi bahwa Fandi ini, orangnya memang pemberani. Dan selain itu, Fandi memang dikenal, taat beribadah. Jadi dia selalu sholat lima waktu, dan seringkali dia yang aden, dimusolat yang ada di kampung itu, setiap maghrib dan isya. Nah setelah selesai, dokter R ini ngasih uang ke Fandi. Mas, ini buat beli rokok. Oh iya makasih dok. Fandi ini pun pulang, ternyata dilihat, ada uang lima puluh ribuan dua. Fandi ini pun cerita ke ibunya, karena seneng. Selama beberapa bulan itu, dia gak pernah dapet uang. Nah dia cerita ke ibunya, bu, ini aku dikasih dokter Eric uang, seratus ribu. Loh, kamu habis ngapain leh? Itu loh, benerin lampu padahal, wala cuman nyopot lampu terus, aku cuman masang lampu, dikasih uang seratus ribu. Oh iya weh, alhamdulillah leh, kalau gitu leh. Nah setelah kejadian itu, malam hari seperti biasa, Fandi ini nongkrong di warung bersama Heri. Dia ngobrol-ngobrol, dan gak lama kemudian, si dokter Eric ini datang, sekitar jam 10 malam, si dokter Eric ini, mencet ke lakson. Jadi waktu itu, Heri ini sudah tahu kalau, dia minta rokok. Akhirnya dibawakanlah rokok dua bungkus, diserahkan ke dokter Eric. Tapi belum lama setelah itu, dokter Eric ini kayak manggil Fandi. Di, Fandi, sini di. Fandi pun langsung mengampiri. Nah, waktu itu, si dokter Eric ini bilang, Di, minta tolong di. Filter kolam ikan yang ada di belakang, itu kan rusak. Itu sudah hampir setahun. Kamu bisa gak menerin, Di? Oh iya dok, saya coba dok, besok saya kesini. Oh iya weh, besok aja kamu kesini. Akhirnya dokter Eric ini pun masuk, dan keesokan harinya, langsunglah Fandi menuju ke rumah dokter Eric, dia masuk seperti biasa, ditunjukkanlah kolam ikan itu. Jadi kolam ikan ini ada di belakang rumah. Jadi ada satu taman itu yang di sekelilingnya ada bangunan-bangunan. Disitulah letak kolam ikan. Nah, pertama kali Fandi ini datang, ngeliat kolam ikan itu bener-bener gak keurus. Jadi, airnya ini sudah kehijau-hijauan seperti banyak lumut. Waktu itu Fandi ini mengeluarkan filter ikan itu, dan dicoba dibongkar di situ. Nah, gak lama kemudian si dokter Eric ini bilang, Di, tak tinggal dulu ya, aku soalnya banyak kerjaan. Oh iya dok, gak apa-apa dok. Nah, begitu dokter Eric ini masuk dalam kamar, si Fandi ini masih terus sibuk, membenarkan filter ikan itu. Nah, sampai satu jam berjalan, dua jam berjalan, filter ini, belum juga selesai. Nah, gak lama setelah itu dokter Eric ini datang, Gimana, Ndi? Belum bisa? Iya dok, belum dok. Nah, padahal waktu itu sudah sekitar jam 4 sore. Nah, Fandi bilang, Dok, kalau memang nanti sampai menjelang maghrib ini belum selesai, saya bawa pulang aja dok, biar saya benerin di rumah. Oh iya, Ndi, kenapa-napa, Ndi? Coba dulu aja. Nah, pada saat Fandi ini sibuk, tiba-tiba dia ngeliat satu kelebatan, ada sosok yang lewat. Nah, otomatis Fandi ini langsung ngeliat ke arah kanan, ternyata gak ada siapa-siapa. Nah, gak lama setelah itu, Fandi ini terus lagi sibuk. Dia memereskan filter itu, dan gak lama setelah itu, dia ini denger, ada suara anak kecil yang nangis. Tapi dia ini gak tau, ini suara anak kecil nangis ini dari mana. Nah, karena Fandi ini belum curiga, dia terus sibuk dengan filter itu. Jadi, dia mengabaikan suara anak kecil yang nangis itu. Tapi gak lama kemudian, suara anak kecil ini terus terdengar, dan suaranya makin kenceng. Lah, akhirnya Fandi ini pun naruh kerjaannya, dia coba cari sumber suara ini. Dicarilah, ini kok kayak ada anak kecil nangis. Tapi suaranya itu sangat dekat sekali. Dicari terus, dan gak lama kemudian, Fandi ini ngerasa, ini suara anak kecil nangis ini, kayak ada dari dalam kolam. Nah, begitu didengerin, tapi Fandi ini gak mungkin lah, ini kan kolam ikan. Nah, di sebelah kolam ikan itu, banyak sekali semak-semak belukar, dan banyak sekali, ranting-ranting akar pohon yang sudah kering, yang menutupi tanah. Jadi, tanah itu hampir gak terlihat. Nah, sementara, Fandi ini denger banget, jelas sekali bahwa, suara anak kecil, perempuan, yang nangis itu, sumber suaranya berasal dari situ. Nah, jadi Fandi ini agak jongkok, dia ini coba denger. Dan pelan-pelan diambillah, ranting-ranting yang kering itu, diambil, dipinggirkan, dan barulah terlihat tanah. Nah, waktu itu Fandi ini kaget, karena ngeliat, ternyata ada batu nisan di situ. Nah, ternyata di samping kolam persis, ini adalah, makam anak kecil. Nah, dari situlah Fandi ini kaget, pada waktu dia kaget ini, dia noleh, dia noleh ke belakang, dicari lah, maksudnya dia mau nyari dokter Eric. Ternyata dokter Eric ini, belum juga keluar. Dia ngeliat terus, ternyata, di makam ini, di batu nisan itu, gak ada nama, yang disebutkan di situ. Tapi terlihat bahwa, ini adalah makam anak kecil, karena ukurannya sangat kecil sekali, seperti, makam, anak usia tujuh tahunan. Nah, karena Fandi ini kaget, dia langsung ngambil filter air itu, dipinggirkan lah. Dia menjauhi kolam, dan menjauhi makam itu, dia langsung naik ke lantai, dia tetap melanjutkan, sambil ngeliat ke makam itu. Dan suasana ini, sudah hampir maghrib. Waktu itu, dokter Eric ini, keluar dari kamar, dan langsung ngambil dupa. Jadi, dupa ini dibakar. Fandi ini, memperhatikan terus. Dokter Eric ini, bakar dupa, dan langsung naruh dupa itu, di dalam setiap kamar. Jadi, di depan pintu kamar ini, selalu ada tempat untuk, menaruh dupa. Disitulah, Fandi ini ngeliat, setiap pintu kamar, selalu ditaruh dupa oleh dokter Eric. Dan itu dilakukan semua. Sampai kemudian, dokter Eric ini keluar, dan ditanya lagi, sudah selesai mas? Belum dok, ini saya bawa pulang aja ya dok. Oh iya, tidak apa-apa, bawa pulang. Soalnya ini, saya harus alatkan dok. Saya kan, tugas saya akan ada di musola kampung situ. Oh iya, tidak apa-apa lah, bawa pulang aja. Kalau memang sudah selesai, kamu serahkan sini lagi. Nah, dokter Eric ini pun melanjutkan lagi. Dia membawa dupa itu, dibakar lagi, dan kayak melakukan sesuatu. Dia kayak melakukan penyembahan, dan ditaruh di setiap pintu. Nah, setelah dokter Eric ini selesai, Fandi ini pun pamit. Dia pamit pulang, diantarkanlah oleh dokter Eric menuju keluar, dan pada waktu itu, Fandi ini sempat tanya, dok, saya kok lihat ada makam ya di belakang. Oh iya, itu makam adik saya mas. Adik saya itu meninggal waktu usia 7 tahun, yang itu loh fotonya. Jadi di ruang tamu itu ternyata, anak kecil yang megang boneka, dengan kondisi yang ketakutan itu, ternyata, sudah meninggal. Dan meninggal pada saat di usia 7 tahun, dan dimakamkan di belakang. Nah, dokter Eric ini bilang, papa saya itu mas, gak mau adik saya ini dimakamkan di luar. Papa saya maunya adik saya dimakamkan di dalam rumah, supaya papa itu setiap hari bisa ngeliat makam adik saya. Oh gitu ya dok. Iya mas, memang sudah lama gak terawat, karena rumah ini sudah ditinggal oleh keluarga saya di Jakarta. Jadi saya tinggal sendirian. Oh iya sudah dok, kalau gitu saya pamit dulu. Nah, Vandi ini pun pamit pulang, dibawalah filter ikan itu dibawa ke rumah, dan keesokan harinya ternyata filter ini sudah beres. Vandi langsung menuju ke rumah dokter Eric, ternyata waktu itu, mobil dokter Eric ini belum ada di rumah, mungkin belum datang. Akhirnya Vandi ini nongkrong di warung, dan dia ngobrol-ngobrol. Waktu itu hari ini sempat tanya, kamu disuruh ngapain aja Andi? Di sana. Itu disuruh menerin filter ikan. Nah, terus dari situ Vandi ini bilang ke Harry, Her, kamu tahu gak Her, di belakang rumah dokter Eric itu ternyata ada makam adiknya. Ada makam kecil di sana, dan kemarin itu aku dengar ada suara anak perempuan kecil yang nangis. Nah, begitu tak cari, ternyata itu makam. Nah, Harry itu sambil bikin kopi, dia itu kayak shock. kamu yang bener di, kalau ngomong di, iya Her, ngapain aku bohong Her? Aku seharian di rumah dokter Eric menerin filter. Dan aku tahu, sebelum maghrib, dokter Eric itu kayak membakar dupa, ditempatkan di depan pintu, dan itu dipasang di setiap pintu rumah. Nah, memangnya waktu itu dokter Eric ini ngapain? Harry itu bilang ke Vandi, kamu kayak gak tahu aja, semua orang kampung ini tahu, kalau keluarga dokter Eric itu penganut aliran sesat, dia ini nyembah setan. Nah, dari kata-katamu, yang ada makam di belakang, itu kayak bener, seperti yang diomongkan oleh Mbok Sum waktu itu. Nah, jadi Mbok Sum ini dulunya, sempat menjadi pembantu rumah tangga di rumah dokter Eric. Tapi waktu itu Mbok Sum ini gak kerasan, dia hanya bertahan sekitar 6 bulan, jadi pembantu rumah tangga di rumah keluarga dokter Eric. Dan waktu itu, karena Mbok Sum ini tipikal orang-orang kampung, dia ini cerita ke orang-orang kampung bahwa, keluarga dokter Eric ini, papanya, mamanya, dan semua anak-anaknya ini, pelaku ritual sesat. Nah, Mbok Sum itu meyakini, bahwa adik dari dokter Eric itu, yang usia 7 tahun, itu meninggal karena ditumbalkan oleh orang tuanya, bukan karena meninggal sakit tipe, seperti yang dikabarkan oleh keluarga dokter Eric. Nah, pengakuan Mbok Sum inilah yang dipercaya oleh orang-orang kampung terutama, dan orang kampung ini semakin percaya bahwa, keluarga dokter Eric ini, terutama orang tuanya, adalah pelaku ritual sesat. dan mereka percaya bahwa anak terakhirnya itu, ditumbalkan dan dimakamkan di rumahnya. Nah, karena orang kampung ini, gak berani melaporkan hal itu ke polisian, karena mereka gak mau ikut-ikut campur, dengan urusan orang-orang kaya, jadi mereka mendiamkan hal itu. Nah, begitu hari ini cerita ke Vandi tentang hal itu, Vandi ini juga mulai curiga. Kayaknya aku juga percaya sama orang kampung, karena setiap sebelum maghrib, dokter Eric itu kayak benar-benar gelisah. Dia nyalakan dupa dan langsung menaruh ke setiap pintu. Nah, gak lama setelah itu sore hari, sekitar jam 5 sore, dokter Eric ini pun datang, dan Vandi langsung menyerahkan filter itu. Tapi karena waktu itu dokter Eric bilang ke Vandi, Mas, minta tolong dipasang sekalian, Mas, saya gak bisa soalnya. Oh iya dok, akhirnya dipasangkanlah oleh Vandi. Nah, pada saat pemasangan itu sekitar setengah jam, dan waktu itu menjelang maghrib, dan lagi-lagi, dokter Eric itu sibuk, bakar dupa, di depan setiap pintu kamar. Nah, Vandi itu memperhatikan lagi, sampai kemudian dokter Eric ini masuk ke dalam satu gudang itu, dan hampir setengah jam bertahan di sana. Karena Vandi ini, dia ini buru-buru ke masjid, dia langsung menuju ke gudang itu, diketuklah pintu. Ternyata begitu Vandi ini ngetuk pintu, dia itu ngelihat, si dokter Eric ini duduk bersimpu, dan membawa dupa, seolah menyembah sesuatu. Nah, Vandi karena waktu itu melihat pemandangan yang aneh, dia nggak mau lagi manggil dokter Eric, dia langsung buru-buru keluar, dan begitu sampai keluar, dia langsung bilang ke Harry yang ada di warung itu, Her, aku mau ke masjid dulu, Her. Loh, kamu kenapa kok ketakutan? Wah, gampanglah ceritanya nanti aja. Vandi ini langsung pulang, dia langsung buru-buru ke masjid. Nah, malam itu, Vandi ini kembali lagi ke warungnya Harry, dia cerita di sana. Waktu itu Vandi ini coba noleh ke rumah dokter Eric, ternyata mobil dokter Eric ini nggak ada. Barulah Vandi ini cerita ke Harry, Her, aku semakin percaya, Her, kalau dokter Eric dan keluarganya ini, melakukan ritual sesat. Kemarin ketika aku ini mau pamit, aku ngelihat, dokter Eric ini masuk ke dalam satu ruangan, yang menurutku itu gudang. Di sana itu banyak sekali boneka-boneka yang terbengkalai. Dan tak lihat dokter Eric itu duduk bersimpu, sambil merapalkan mantra. Dia ini seolah-olah kayak menyembah sesuatu. Nah, Harry yang mendengar hal itu, Harry cuma bilang, ya sudahlah, sama persis yang dibilang sama Boksum. Boksum ini pernah bilang ke orang-orang kampung, mereka itu sembahyangnya juga kayak gitu memang. Dia nyembah sesuatu yang nggak terlihat oleh manusia biasa. Nah, setelah kejadian itu, Vandik ini pulang. Dan Vandik nggak lagi datang ke warung kopi Harry selama beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari itu, Harry ini datang ke rumah Vandik. Dia bilang, Di, kamu dicari dokter Eric. Dokter Eric ada perlu sama kamu. Coba kamu ke rumahnya deh. Nah, Vandik pun bilang, ada perlu apa, Her? Nggak tahu lah, coba kamu ngomong sendiri. Nah, akhirnya malam itu, Vandik ini langsung menuju ke rumah dokter Eric. Ditanya lah, ternyata waktu itu, dokter Eric ini minta ke Vandik untuk duduk. Dia duduk di sana dan, dokter Eric mulai ngomong ke Vandik. Mas, ini saya dua hari ke depan, mau berangkat ke Jakarta, selama 10 hari. Sampai mau nggak nunggu di rumah ini? Hitung-hitung buat tambahan penghasilan, mas. Nanti saya kasih 1 juta. Nah, waktu itu Vandik ini langsung kaget. Loh, 1 juta 10 hari. Padahal waktu itu, di tahun 2007, kira-kira UMR di Surabaya, waktu itu sekitar 800 ribuan. Nah, ini yang kerja cuma 10 hari, dibayar 1 juta. Vandik ini, tapi masih ragu-ragu, karena dia tahu, rumah ini rumah yang aneh. Nah, belum lama Vandik ini mikir, dokter Eric sempat bilang, gimana mas? Mau ya? Nah, Vandik bilang lagi, sebentar dok, saya izin ke ibu saya dulu ya, dok. Soalnya kan, saya harus izin dulu, dok. Oh iya mas, izin aja dulu. Karena gini mas, kalau sampai menjaga rumah ini, saya minta tolong, sampai harus tidur di sini. Dan setiap menjelang sore, sebelum maghrib itu, sampai nanti harus nyalakan dupa, dan ditaruh di setiap pintu. Kayak yang saya lakukan itu loh mas. Ya, buat wangi-wangian aja, jangan mikir yang aneh-aneh. Nah, nanti, yang di belakang, di ruangan gudang itu, sampai pasang lagi dupa, dan itu saya sudah sediakan, satu tempat, di satu piring itu, yang ada di kulkas, itu nanti sampai taruh di gudang. Sudah sampai taruh aja di sana. Nah, itu setiap menjelang maghrib, dan itu jangan sampai lupa. Nah, Fandi ini mikir-mikir lagi, waduh, kalau aku harus ngelakuin ini, berarti harus tidur di sini. Nah, akhirnya Fandi ini memutuskan, yaudah dok, saya izin ke orang tua saya dulu ya dok. Ya, gak apa-apalah, besok saya tunggu kabarnya ya. Ya dok, Fandi ini pun pulang, dia langsung lah bilang ke ibunya waktu itu, bu, ini dokter Eric minta tolong ke aku, untuk jaga rumahnya, selama 10 hari, karena dokter Eric mau ke Jakarta. Nah, ibunya ini bilang, dik, dik, kamu itu loh, wong rumah kayak gitu, itu rumah itu angker, banyak setan nih. Apa kamu gak takut, kamu gak takut sama resiko yang kamu alami nanti, setelah tinggal di rumah itu? Nah, Fandi bilang lagi ke ibunya, bu, tapi dokter Eric ini ngasih aku uang 1 juta, untuk 10 hari. Nah, ibunya langsung diem, lo kok banyak, dik? Lah, mangkanya itu, bu. Gimana, bu? Ya udahlah, terserah kamu aja, kalau kamu terima, ya sudah, ibu, ikhlaslah. Ya sudah, bu. Akhirnya, keesokan harinya pun, Fandi ini kembali ke rumah dokter Eric, dan dia setuju. Ya dok, baik dok, saya boleh sama ibu saya. Oh ya sudah, mas. Nah, barulah hari yang ditentukan ini tiba, dokter Eric ini membawa 1 koper, dimasukkan ke dalam mobil, beliau pun berangkat. Nah, sebelum berangkat itu, dokter Eric ini sempat ngasih uang ke Fandi, langsung 1 juta. Nah, Fandi yang baru pertama kali itu megang uang 1 juta, itu seneng. Nah, waktu itu sebelum pergi, dokter Eric sempat ngingetin ke Fandi, Mas, minta tolong jangan lupa ya, sebelum maghrib, jangan lupa nyalakan dupa, dan ditaruh di setiap pintu kamar. dan terakhir, di gudang itu, sampai bakar dupa juga, dan ambil satu piring yang sudah ada isinya, di dalam kulkas nanti sampai taruh di sana. Nah, jangan lupa lagi, nanti tidurnya di sini, jangan sampai ditinggal. Oh ya dok, siap dok. Nah, karena Fandi ini sudah nerima uang 1 juta, dia seneng. Nah, berangkatlah dokter Eric, waktu itu masih sekitar jam 7 malam. Jadi, Fandi memutuskan untuk ngopi di warungnya Harry. Sampai jam 10 malam, ketika Harry ini sudah beres-bereskan warung kopinya, bersiap-siap untuk tutup, barulah Fandi ini masuk ke dalam rumah dokter Eric. Nah, Harry sudah tahu bahwa, Fandi jaga rumah itu, dan dibayar 1 juta. Awalnya, Harry ini sempat ditawari oleh Fandi, untuk tidur di rumah dokter Eric. Tapi karena, Harry ini penakut, dia nggak beranilah tidur di sana. Karena Harry ini sudah trauma, dengan kejadian yang dialami, ketika ada 1 orang perempuan yang, tiba-tiba keluar dari rumah itu. Nah, karena Harry ini takut, Harry menolak tawaran Fandi. Nah, akhirnya Fandi pun terpaksa sendirian. Malam itu, sekitar jam setengah 11 malam, Fandi ini masuk ke dalam rumah, dan belum ada kejadian apa-apa. Jadi, Fandi langsung menuju ke ruang keluarga, ada tangga yang menurun ke bawah, seperti ruang bawah tanah. Di situ ada TV dengan ukuran besar, dan ada sofa yang memanjang, seperti letter L. Nah, Fandi ini rencananya, tidur di situ. Nah, ketika nonton TV, sambil nonton TV, dia nunggu ngantuk, dan nggak lama kemudian, barulah dia ini tertidur. Nah, dalam tidurnya, tiba-tiba, Fandi ini kebangun, karena seolah-olah banyak sekali yang, memperhatikan Fandi. Begitu Fandi ini bangun, ternyata bener, di depan Fandi ini, banyak sekali orang, dengan ukuran yang besar, dan wajahnya itu gelap semua, rambutnya panjang-panjang, semua orang ini melingkar, kayak menatap ke arah Fandi. Fandi ini pun langsung kaget. Loh, loh, kalian ini siapa? Kalian siapa? Tapi waktu itu, Fandi ini nggak tahu, dia ini mimpi, atau bener-bener, dia ini bener-bener sadar. Dia nggak tahu, apakah itu antara sadar dan nggak sadar. Tapi yang jelas, waktu itu, Fandi ini kebangun, dia ngeliat banyak sekali orang, dengan tubuh yang besar-besar, dan nggak lama kemudian, dari belakang itu, muncul satu orang perempuan. Dia pakai duster putih, dan rambutnya awut-awutan. Wajahnya pucat sekali, dan langsung, memandang ke arah Fandi. Begitu dekat, langsung si perempuan ini bilang, Cok macem-macem loh, Cok macem-macem. Loh, kamu ini siapa? Perempuan ini lagi, bilang sekali lagi ke Fandi, kayak ngancam. Cok macem-macem loh, Cok macem-macem. Sambil terus kayak melayang mundur, dan tiba-tiba, perempuan ini pun menghilang. Disertai dengan, orang-orang yang besar ini, tiba-tiba menghilang. Dan pada waktu itu, langsunglah, Fandi ini kebangun. Ternyata yang dialami Fandi waktu itu, antara mimpi, dan antara sadar. Jadi seolah-olah, benar kejadian itu, benar-benar nyata. Nah, begitu Fandi ini bangun, dia ngambil air putih. Begitu setelah diminum, Fandi ini ngelanjutkan nonton TV. Waktu itu dilihat, sekitar jam setengah dua dini hari, dia gak bisa tidur lagi. Dan pada saat Fandi ini lagi nonton TV, tiba-tiba denger, ada suara anak kecil yang nangis, dari arah belakang. Nah, karena Fandi ini sudah tahu bahwa, di belakang itu ada gudang, Fandi ini diem. Dia coba mengampekan suara-suara itu. Dan pada saat itu, malam itu, Fandi ini benar-benar ngerasa, banyak sekali gangguan. Di lantai atas, itu seperti banyak sekali orang yang berlarian. Duk, bubuk, 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 bubuk. Dan dari belakang, kadang ada yang menyatukan gelas. Biar! Nah, gak lama setelah itu, ada yang jerut. Berarti suaranya ini benar-benar keras, kayak seolah-olah ada orang yang teriak di sana. Dan Fandi waktu itu sudah bergeringat dingin, dia ini benar-benar gak kuat. Tapi karena dia gak bisa keluar, dia tetap mematuhi aturan yang ditentukan oleh dokter Eric. Dia tetap bertahan di situ. jadi gangguan itu terus menerus sampai berhenti ketika ada adan subuh dari kampung ketika ada adan subuh itulah Fandi ini keluar dari rumah dan menuju ke masjid pagi harinya Fandi kembali ke rumah dia makan di rumah dan sore hari sekitar jam 5 sore Fandi kembali ke rumah dokter Eric itu dia mulai menyalakan dupa begitu menyalakan dupa Fandi ini melihat dari sudut matanya ada sosok perempuan ini yang pakai baju putih dan rambutnya ajak-ajakan itu berdiri kayak berdiri dari kejauhan dan melihat ke arah Fandi tapi Fandi waktu itu mengabaikan dia bakar rupa dan ditancapkan di pintu itu nah niat Fandi dari awal dia bakar rupa ini untuk wangi-wangian dia gak berpikir macem-macem nah setelah Fandi ini bakar rupa di setiap pintu selama Fandi ini bakar rupa di setiap pintu itu di sudut lorong ini sosok perempuan ini tetap berdiri dengan posisi seperti ini yang memperhatikan Fandi tapi Fandi ini tetap tenang dan sampe lah pada giliran Fandi ini menuju ke gudang belakang begitu gudang belakang ini dibuka Fandi melihat banyak sekali boneka-boneka dan di pojok itu ternyata ada satu tangga yang membentuk seperti altar penyembahan dan banyak sekali buah-buahan di sana dan banyak sekali sajen jadi bau di situ benar-benar rupanya wangi sekali nah yang bikin heran saat pertama kali Fandi ngambil tangga di sana Fandi ini gak melihat ada altar itu dan Fandi sama sekali gak mencium aroma-aroma wangi yang dupa tapi pada waktu itu ketika Fandi ini mau menyalakan dupa Fandi ini ngelihat di sana itu ternyata di pojok ada tangga yang menyerupai altar pemujaan dan banyak sekali sajen-sajen yang ada di situ nah itulah yang membuat Fandi ini heran padahal pertama kali datang ke sini pas ambil tangga dia belum melihat ada altar itu nah karena Fandi ini melakukan apa yang harus dilakukan jadi dia pun langsung menyerahkan satu saji itu yang baru diambil dari lemari es dan dia nyalakan dupa setelah itu Fandi ini pun keluar nah begitu Fandi ini mau keluar tiba-tiba ada suara suhunya nah Fandi ini tetap berpikir positif dia keluar dari gudang itu dan kembali ke ruang keluarga sambil nunggu adan maghrib begitu adan maghrib ini berkumandang Fandi pun sholat jadi dia ambil wudhu dan pada saat Fandi ini ambil wudhu terlihat sekali banyak sekali gangguan di atas itu nah ada satu kejadian ketika Fandi ini mau selesai wudhu jadi dia ini badannya kayak dilempar sesuatu nah Fandi ini tetap diam nah setelah gak lama setelah itu dia ini dilempar lagi batu dengan ukuran yang cukup besar begitu Fandi noleh ke atas ternyata di atas ini gak ada siapa-siapa nah dia pun santai menuju ke ruang keluarga dia gelar sajadah dan sholat maghrib disana nah begitu sholat maghrib pada saat roka kedua dari belakang itu karena ada kaca kaca ini seperti diketuk dak 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 Fandi tetap tenang dia tetap melanjutkan sholatnya dan pada rokaat ketiga kaca ini diketuk lagi dengan bunyi yang agak keras dak 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 jadi seolah-olah ada orang di belakang yang seolah-olah dia ini gak terima kalau Fandi ini sholat jadi pada saat yang bersamaan Fandi ini mengeraskan bacaannya Alhamdulillahirrohmanirrohim dan kaca ini terus dikedar dak 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 dari atas Fandi itu denger ada yang jerit jadi itulah yang dirasakan Fandi ketika sholat maghrib untuk pertama kalinya di rumah dokter Eric sampai kemudian Fandi ini selesai salam jadi yang ada di lantai dua itu denger teriak-teriak dengan suara yang keras bener-bener kayak orang padahal Fandi ini sadar bahwa gak ada satu orang pun disana kecuali dia jadi Fandi ini paham bahwa banyak sekali penghuni-penghuni makhluk halus yang tinggal di rumah dokter Eric ini karena Fandi sadar bahwa rumah ini adalah tempat untuk pemujaan-pemujaan makhluk halus jadi Fandi ini memahami hal itu dan dia sama sekali gak heran dengan kejadian itu nah sekitar jam tujuh malam ketika Fandi ini selesai sholat isya dia pun melanjutkan nonton tv dan gak lama setelah itu sekitar jam setengah sembilan malam Fandi ini keluar ke warung kopi nah begitu keluar ke warung kopi Harry ini tanya gimana Ndi? ada kejadian apa aja? nah Fandi sempet bilang ke Harry waduh gak usah tanya kamu banyak sekali kejadian kalau kamu tidur disana pasti kamu gak kuat nah Harry pun bilang yo ngapain aku tidur disana uang yang dibayar kamu aku sendiri juga takut aku sudah tahu kalau rumah itu angker kok Fandi ini pun diem lah ya her ini aku masih kurang 8 hari lagi her aku kuat gak yang ngadepi kayak gini nih her lah katanya Harry lah kamu sendiri katanya sudah dibayar sama dokter Eric kalau kamu berhenti di tengah jalan kamu harus ngomong apa ke dokter Eric nah Fandi sempet bilang lagi ya sudahlah tak jalanin aja lah her nah malam itu sekitar jam 10 Fandi ini masuk lagi ke kamar karena Harry sudah tutup warung si Fandi ini masuk ke dalam rumah dan dia langsung menuju ke ruang keluarga itu sofa ini dibersihkan dia bersiap-siap untuk tidur nah begitu si Fandi ini mau tidur lagi-lagi antara sadar dan gak sadar belum juga Fandi ini tidur dia ini ngeliat ada anak kecil bawa boneka langsung deketin Fandi om om temenin aku om loh kamu ini siapa jadi Fandi ini antara sadar dan gak sadar dia tanya ke anak kecil ini ada anak kecil yang kayaknya Fandi ini kok kayak pernah ngeliat anak kecil ini jadi Fandi ini terus memperhatikan loh kamu ini dari mana dek om temenin aku om main boneka di belakang ya ayo 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 Fandi pun seperti biasa jadi dia ini merasa bahwa waktu itu dia ada di rumah dokter Eric tapi keadaannya masih cat ini masih baru dan bangunan-bangunan ini masih bersih di belakang begitu Fandi ini ngeliat kolam ikan ini dalam keadaan yang jernih airnya dan taman-taman ini subur kehijau-hijauan gak seperti pada waktu itu jadi Fandi ini juga airan ini kok rumah kok bersih banget kapan dibersihinnya cat-cat itu juga masih baru nah dari situlah si anak kecil ini tiba-tiba langsung lari menuju ke atas nah begitu di atas ternyata Fandi ini ngeliat ada sepasang suami istri si bapak-bapak itu kepalanya agak botak dan ngeliat ke arah Fandi jadi Fandi waktu itu merasa dia ini kayak melihat reka ulang nah anak kecil ini yang dilihat Fandi ini adalah adik dari dokter Eric dan waktu itu Fandi ini ngeliat ada dokter Eric dan dua adik perempuannya yang jalan menuju ke atas mendekati orang tuanya dan pada saat itu si anak kecil ini yang belakangan Fandi tahu bahwa namanya Melissa si Melissa itu digendong oleh orang tuanya dibawa masuk ke dalam satu kamar dan waktu itu Fandi ini ngeliat ada dokter Eric dan dua orang adiknya waktu itu dokter Eric ini masih remaja dia ikut masuk ke dalam satu kamar itu nah Fandi ini dengar bahwa mereka semua di dalam kamar itu kayak nyanyi-nyanyi sesuatu yang Fandi ini gak tahu mereka ini nyanyi apa hampir setengah jam gak lama setelah itu dua orang tua dokter ini keluar sambil bawa adiknya yang kecil itu mereka ini pun turun langsung masuk ke dalam satu ruangan yang Fandi ini tahu ruangan itu sekarang jadi kudang nah begitu masuk di sana gak lama kemudian ada suara perempuan suara perempuan ini kayak gembira sekali wah wah jadi di dalam ruangan itu Fandi ini ngeliat persis dan dengar sekali banyak suara orang yang bergembira disitu termasuk suara laki-laki dan suara perempuan kayak seolah-olah di dalam ruangan itu banyak sekali orang jadi mereka kayak mengadakan pesta dan gak lama setelah itu barulah kedua orang tua dari dokter Eric ini keluar dia membawa si Melissa itu dan Melissa ini gak lagi pegang boneka badannya lemas dan setelah itu barulah Melissa ini kayak dimandikan dimandikan di satu tempat dan gak lama setelah itu dibungkus seadanya dan dimakamkan persis di samping kolam dari situlah Fandi ini seolah-olah melihat reka ulang kejadian yang pernah terjadi di rumah itu Fandi ini melihat seolah-olah itu nyata nah gak lama setelah itu tiba-tiba anak kecil ini muncul lagi om, om, om om, temenin aku om begitu Fandi ini ngeliat ternyata ini adalah Melisa tadi adik dokter Eric yang meninggal di usia 7 tahun dan begitu si Melisa ini ngajak si Fandi masuk ke dalam suasana rumah ini kembali seperti sediakalah rumahnya kembali gak terawat berdebu dan kolam itu kembali warnanya gak jernih lagi begitu si Melisa ini ngajak Fandi ini duduk Melisa ini langsung lari ke dalam dan waktu itulah Fandi ini kesadar dia bangun dari tidurnya begitu bangun dia noleh ini tadi yang tak alami ini nyata atau mimpi kok kayak seolah-olah nyata jadi Fandi ini meyakini bahwa dia seolah-olah mengalami reka ulang kejadian yang pernah terjadi di rumah itu nah begitu Fandi ini bangun gak lama setelah itu Fandi dengar ada adan subuh langsung lah Fandi menuju ke musholah dia sholat dan kemudian pulang lagi ke rumah pagi itu Fandi ini coba cerita ke ibunya tentang kejadian yang dialami oleh Fandi dan dia merasa bahwa dia mengalami satu reka ulang di rumah itu jadi ibunya Fandi itu juga heran berarti memang seperti itu kejadiannya di rumah itu memang aneh dan orang-orang percaya kalau si Melisa itu adiknya dokter Eric yang masih kecil itu memang ditumbalkan oleh orang tuanya dan yang kamu lihat itu memang benar kejadiannya kayak gitu nah setelah mendengar pernyataan dari Fandi ibunya ini sempat bilang ke Fandi sudah kalau gitu uangnya kamu kembalikan aja ke dokter Eric kamu gak usah jaga lagi disana udah kamu pulang nah karena mendengar nasihat dari ibunya malam itu Fandi ini gak lagi kembali ke rumah dokter Eric jadi Fandi malam itu di malam ketiga dia lebih memilih untuk tidur di rumahnya karena nurut dengan ibunya nah begitu mau tidur ibunya ini nonton TV nah waktu itu Fandi ini langsung nemenin ibunya dia duduk di samping ibunya dan gak lama setelah itu tiba-tiba ibunya Fandi ini ngeliat ke arah Fandi nah Fandi ini ngerasa kok ada yang aneh ibu ini ngapain kok kayak gini langsung Fandi ini bilang bu ngapain sih bu nah ibunya ini terus kayak gini dan wajahnya pucat melihat ke arah Fandi dan gak lama setelah itu ibunya ini bilang ke Fandi bali oh oh jalan gini bali oh nangomahiku dari situlah Fandi merasa wah ibu ini kesurupan karena suaranya berubah seperti suara perempuan tapi serah dan gak mungkin Fandi ini melihat ibunya melakukan hal yang konyol seperti itu jadi pada waktu itulah langsung Fandi ini ngambil air dan dibacakan ayat kursi langsung dicipratkan ke muka ibunya dan ibunya langsung lemes dibangunkan oleh Fandi bu 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 bangun bu begitu ibunya bangun Fandi ini tanya ibu ini habis nyapain ibunya ini cerita ibu kok habis jalan-jalan ke rumah dokter Eric padahal ibu kan ada disini iya ibu ini barusan kesurupan bu lu mau sok sindik iya bu lu ibu itu ngerasa kok ibu ini masuk di dalam rumahnya dokter Eric iya ibu barusan kesurupan kesurupan apa nah ceritalah Fandi kalau Fandi ini disuruh balik ke rumah dokter Eric nah waktu itu jam ini menunjukkan sudah malam setelah kejadian ibu Fandi ini kesurupan ada telepon masuk ternyata yang telepon ini dokter Eric begitu telepon ini diangkat oleh Fandi dokter Eric itu marah-marah mas sampen ini gak tidur di rumahku dok iya dok saya minta maaf loh jangan gitu saya kan sudah bayar sampen 1 juta sampen balik ke sana tadi gimana sebelum maghrib sudah dipasang dupa belum iya dok saya minta maaf dok belum dok karena ibu saya gak ngebolein wah sampen itu gimana mas sampen itu gak bisa dipercaya mas jadi dokter Eric itu marah-marah saya gak mau tau ya mas ya sampen sudah terima uangnya sampen harus kembali ke rumah saya nyalakan itu dupa sampen ini sudah telat 1 hari sampen berarti gak megang kata-kata saya akhirnya dokter Eric ini nutup telepon dan dia bilang ke ibunya bu dokter Eric marah-marah bu aku disuruh balik ke rumahnya ya sudahlah nak kamu balik aja daripada nanti kamu dilaporkan ke polisi ya sudahlah bu baliklah jadi Vandi ini balik dan ternyata Vandi ini ngeliat warungnya hari ini sudah tutup begitu Vandi ini masuk dalam rumah di ruang tamu itu banyak sekali benda-benda yang berjatuhan bahkan bingkai-bingkai foto yang tadinya ada di dinding ini jatuh semua ke lantai jadi Vandi merasa kalau penghuni yang ada di rumah ini marah semua langsunglah cepet-cepetan sambil si Vandi ini tergopo-gopo dia nyalakan dupa ditempatkan di setiap pintu dan terakhir begitu Vandi ini mau menuju ke belakang kudang dia itu seolah kayak badannya ini ada yang dorong dan dorongan itu benar-benar keras sampai Vandi ini jatuh dan Vandi ini bangun lagi dia langsung cepet-cepet menuju ke kudang dan belum sampai kudang dia ini merasa kalau ada yang dorong lagi Vandi jatuh lagi begitu lagi dia bangun dan langsung menuju ke kudang belum sampai dekat dari kudang dari belakang itu kayak ada makhluk besar yang dorong Vandi dan dia langsung masuk ke kudang pintu ini benar-benar ada yang nutup berwak jadi waktu itu Vandi ini berada dalam kudang dia gak sempet mikir kalau pintu itu ketutup dinyalakan dupa dan langsung sajian ini diserahkan lagi setelah ditancapkan barulah Vandi ini buka pintu kudang ternyata pintu ini kayak ada yang ngunci dari luar dicoba terus dengan Vandi ini dipaksa dibuka ternyata pintu ini gak bisa kebuka langsunglah Vandi ini ngeliat ke sekeliling dan begitu dilihat kayak seolah-olah itu banyak yang memperhatikan Vandi banyak sekali mata yang dengan ukuran besar warnanya merah memandangi Vandi semua jadi sekali lagi Vandi ini nyoba dibuka dengan paksa pintu juker juker ternyata gak bisa dibuka nah pada saat yang bersamaan Vandi ini langsung menenangkan diri dia coba baca-baca mulai alfateka ayat kursi dibaca dan dia minta pertolongan ke Allah langsunglah dia coba pintu dibuka dan ternyata pintu ini baru bisa kebuka begitu pintu sudah bisa kebuka Vandi langsung menuju ke ruang keluarga disitu dia coba menenangkan diri dia minum lebih dulu dan gak lama setelah itu dia keluar ke ruang tamu dibereskanlah benda-benda yang tadinya berjatuhan diletakkan lagi ke tempat semula dan foto-foto tadi yang sudah berjatuhan di lantai ditempatkan lagi di dinding jadi Vandi merasa penghuni-penghuni yang ada disini ini mungkin salah paham dikiranya kehadiran Vandi disana ini mengganggu mereka jadi mereka ini mengira bahwa kedatangan Vandi disana ini untuk mengusir mereka padahal Vandi sama sekali gak melakukan itu jadi itulah yang terjadi Vandi ini terus menerus diteror dan Vandi tetap bertahan di rumah itu sampai 10 hari kemudian nah di hari ke 10 barulah dokter Eric ini dateng dengan raut wajah yang agak marah dia sempat ngomong ke Vandi mas saya kecewa sama sampean jadi sampean ini gak nurut kata-kata saya ada berapa hari sampean gak masang dupa Vandi ini menjelaskan dok saya gak masang dupa itu cuma satu hari itu pun sekitar jam 10 malam saya langsung nyalakan dupa dok dokter tau kan dok ketika malam pertama saya disini saya mengalami banyak sekali gangguan dok dan saya ini gak kuat makanya saya mau bilang ke dokter saya gak berani dan ketika saya cerita ke ibu saya tentang kejadian yang saya alami di rumah ini ibu saya ini menyarankan untuk jangan lagi jaga di rumah ini untuk keselamatan saya ternyata malam itu ibu saya ini kesurupan dok dan begitu ibu saya ini kesurupan ibu saya ini bersuara seperti suara perempuan yang berat sekali dia menyuruh saya untuk balik ke rumah akhirnya dari situlah ibu saya ini setuju untuk saya balik ke rumah ini nah dokter eric itu diam nah setelah itu dokter eric ini bilang ya sudah mas saya makasih ya sudah jaga disini ya dok vandi ini pun pulang dan setelah hari itu dokter eric ini ketika ketemu dengan vandi dokter eric ini gak mau nyapa vandi malam itu ketika vandi ada di warung heri dokter eric ini dateng jadi mobilnya dateng padahal seperti biasa ketika dokter eric ini dateng dokter eric selalu minta rokok ke heri tapi malam itu ketika mungkin ngeliat ada vandi dokter eric ini langsung masuk ke dalam rumah nah setelah kejadian itu satu tahun kemudian vandi ini diterima kerja di satu lokasi industri yang ada di surabaya selama satu tahun kerja disana vandi ini ngekos di dekat tempat kerjanya dan setelah satu tahun kerja disitu vandi dipindah tugaskan menuju ke jakarta jadi dari tahun 2010 sampai hari ini vandi menetap di jakarta nah cerita inilah yang dibagikan oleh vandi pada kembara sunyi bahwa cerita ini bener adanya dan kejadian ini pernah terjadi di salah satu tempat di kota surabaya di tahun 2007 semoga dengan cerita ini teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati